hai oke kali ini kita akan membahas sebuah video yang sangat menggelitik sekali sebenarnya ini adalah channel luar negeri yang menampilkan merakit amplifier mini menggunakan sangat minimalis ya tiga komponen saja jadi ini dia perakitannya hanya sebuah transistor sebuah transistor dan satu elko ditambah satu volume nah ini menarik sekali banyak sekali yang yang menonton bahkan mungkin banyak juga yang mencoba untuk menirunya padahal kalau menurut saya ini sebuah kemustahilan artinya ini tidak nyata dan rangka ini saya kira tidak bukan kira saya yakin tidak bekerja teman-teman dalam pengujiannya ini kita tidak diperlihatkan bagaimana ia menyambungkannya dengan PSU atau tegangannya hanya disambungkan dengan modul MP3 seperti itu dan terlihat speakernya sudah berbunyi entah bagaimana ini sistem kerjanya kita tidak tahu ya tetapi bagi saya ini sebuah kebohongan nah disini kita akan buktikan apakah ini benar-benar nyata karena ini juga berbahaya teman-teman bisa-bisa sumber suara seperti HP anda bisa rusak dan mari kita buktikan bersama-sama seperti itu ya dan sekarang disini saya sudah membuatnya persis seperti pada video menggunakan satu transistor dua SC 5200 dan satu kapasitor elko 1000 mikro satu resistor satu kilo dan satu buah potensio disini nah Hai dan disini sudah saya sediakan juga speaker termasuk catu dayanya menggunakan adaptor 12 volt dan kita akan coba sambung seperti pada video dan langsung saja kita akan mencobanya disini adaptor akan saya nyalakan ini adaptor 12 volt jadi kita bisa ukur disini untuk tegangan dia terukur 12 volt kemudian kita akan pastikan bahwa speaker ini dia normal ya Nah seperti itu pada video datu daya di negatif disambung ke emitter transistor kemudian Hai untuk positifnya di sambung ke Hai speaker Hai kabel spiker Hai nah Hai Hai dalam posisi ini jika kita ukur karena untuk kabel positif speaker ini dia akan terhubung ke kolektor Hai ke kolektor transistor ini tetapi sebelumnya kita akan coba ukur Hai kita akan coba ukur disini di ujung Hai spikernya ke output transistor yang menuju ke speaker terlihat disitu ada tegangan 12 volt DC hai 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 jadi output dari transistor ini yang menuju ke speaker itu jelas tegangan DC dari adaptor Hai jadi saya kira dapat dari mana untuk suara karena audio suara itu adalah AC tegangan AC suara nah jadi kalau kalau ini disambung ke output dari atau kolektor dari telektor ini otomatis tegangan DC akan lulus menuju speaker dan akhirnya speaker nya terbakar kita cek nah seperti itu Hai nah hai 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 saya kira ini tidak bekerja atau mungkin kita coba balik Hai kita balik tegangannya disini Hai emitter dapat positif kemudian Hai kemudian negatif menuju ke speaker kita balik tegangannya hai 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 tanker sambung ke kolektornya Hai sama saja karena desain amplifier seperti ini ini sebenarnya meskipun banyak beda di internet tetapi ini ini fungsinya bukan sebagai penguat tetapi dia sebagai sebagai regulator transistor jadi dia bukan penguat suara sebenarnya Hai dan pada video itu jelas-jelas kita dikibuli Hai bahkan banyak sekali komentar-komentar yang mengamini dari skema pada video yang ditampilkan di depan Hai jadi kesimpulannya hati-hati teman-teman untuk Hai meniru atau mencoba rangkaian-rangkaian simple Hai amplifier atau simple power amplifier yang benar di internet karena Hai bisa-bisa speaker teman-teman semua itu menjadi korban Hai sekiranya itu saja teman-teman ya untuk video kali ini bahwasannya kita bisa katakan pada video itu yang ditonton jutaan orang Hai ternyata dia hook atau tidak nyata tidak benar mungkin ini bisa-bisa menjadi edukasi dan apa enam perhatian untuk teman-teman untuk selalu hati-hati dalam mencoba rangkaian-rangkaian yang ada di internet itu saja terima kasih untuk waktunya menonton video ini silahkan like dan subscribe kita berjumpa kembali di mungkin pembuktian-pembuktian selanjutnya sampai jumpa terima kasih